Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu staff dari LTK Permata Akasianugra Bisa diperkenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Sarah Dibasasmita, biasa ditanggil Mbak Sarah Oke, Mbak Sarah, Mbak Sarah bisa tolong dijelaskan Mbak Sarah ini bagai apa di LTK Permata Akasianugra Baik, saya disini sebagai staff administrasi penyaluran sekaligus pengajar babysitter Oke, Mbak yang ingin saya tahu nih Mbak, Mbak ini sudah berapa lama ya untuk bekerja disitu? Oke, saya disini sudah satu tahun jalan dua bulan Satu tahun dua bulan? Iya Kenal untuk LTK Permata Akasianugra itu dari mana Mbak Awas? Oke, awalnya kebetulan tahun lalu ya saya sedang mencari pekerjaan melalui aplikasi pencari kerja Akhirnya ketemu LTK Permata Akasianugra Oke, kesan pertama Mbak ini waktu datang ke tempat ini bagaimana semua? Oke, kesan pertama saya saat datang kesini sebuah tantangan baru ya bagi saya karena ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang biasa di mana sebelumnya saya bekerja kalau tidak menjadi administrasi perusahaan atau menjadi pengajar di sebuah tempat les Oke, belum kita lanjut lagi Mbak ya untuk pertanyaan tentang LTK Permata Akasianugra Iya Mbak Mbak sebelumnya tadi untuk di bagian tempat les sama? Administrasi perusahaan Administrasi perusahaan Iya, itu kenapa Mbak bisa memutuskan apa abis kontrak atau bagaimana? Oke, pertama-tama saya bekerja di sebuah perusahaan di kawasan MM2100 disitu saya kontrak hanya satu tahun lalu saya masuk ke dunia pendidikan ya tempat les kurang lebih saya berjalan hampir 9 tahun Karena masuk masa pandemi oke ya kebetulan kemarin atasan kami yang tempat les tersebut mengalami dampaknya ya dari pandemi jadi ada penutupan lalu saya langsung mencari pekerjaan informasi lagi dapatlah di LTK Permata Akasianugra Oke, ini saya lebih ngomongin ke tempat lesnya Mbak ya itu Mbak les apa sih Mbak ngajar les apa lagi? Oke, sebelumnya saya bekerja di Global Art di Global Art itu adalah tempat les kursus gambar anak sampai usia dewasa dimana yang kita fokuskan adalah ke teknik pewarnaan dan teknik penggambaran Oke, itu dari semua umur atau bagaimana? Kita startnya saat itu dari usia 4 tahun 4 tahun sampai 17 tahun juga terima anak mahasiswa juga kita terima Oh, jadi hampir semuanya terima disitu ya? Oke, sekarang balik lagi Mbak untuk ke LTK Permata Akasianugra Mbak ini kan merangkap tadi 3 berarti ya? Iya Oke, ini bersebagai administrasi, pengajar juga sama penyalur juga Betul Nah, ini gak bisa merangkap seperti ini tuh gimana Mbak? Oke, untuk awalnya saya hanya melamar menjadi administrasi Ternyata dengan kualifikasi dari saya yang saya ajukan ke perusahaan ini Dibutuhkan juga untuk mengajar babysitter Dan saat itu saya ternyata bisa Dan lambat laun sambil berjalannya waktu saya mulai belajar nih Memahami marketing disini Dan ternyata saya ada kesempatan dari atasan kami untuk menjalankan sebagai penyaluran Oke, saya pengen nanya untuk lebih penyaluran dulu Mbak Oke Mbak ini kan menyalurkan tenaga kerja disini berarti ya? Betul Itu ada saat memenyalurkan ada kendala aja gak? Oke, kalau kendala saat penyaluran Mungkin lebih ke Kita kan menawarkan jasa ya Kadang orang yang kita tawarkan ini asalnya beda-beda Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari daerah timur Nah mungkin kesulitannya kadang orang itu pengguna jasa kami atau klien kami Mereka lebih punya kriteria masing-masing untuk menuju pekerja Jadi mungkin awal-awal saya agak kesusahan disitu Kebetulan kita stoknya mungkin lagi orang Sumatera atau orang Timur Tapi yang dipengen sama pengguna jasa adalah orang Jawa gitu sih Kalau misal nanti gitu Mbak nunggu dulu untuk tenaga kerja dari tempat lainnya Atau Mbak lobby kliennya ada yang seperti ini gitu Oke, kalau saya lebih ke realita ya Jadi lebih ke informasikan ke pengguna jasa Bahwa saat ini hanya berikut nih stoknya gitu Bapak atau Ibu boleh coba interview dulu Gimana kita bisa interview secara video call Atau mungkin jika pengguna jasa ada waktu Boleh datang ke tempat kami langsung Untuk melihat langsung profil susternya seperti apa Di sini saat tenaga kerja Mbak yang sepon COVIDnya kan ada interview baik Itu tenaga kerjanya akan di-review dulu atau nggak seponnya? Oke, sebelum interview ya Biasanya selama pelatihan kami juga mengarahkan ke pekerja Bagaimana cara interview yang baik dengan pengguna jasa Begitu Jadi, kadang mungkin ada beberapa waktu yang dadakan ya Maksudnya ada Ibu ini telepon nih untuk interview suster Tapi, kadang juga si pengajar menginfokan nih Mengajarkan, oh begini loh sus Kalau kita lagi bicara dengan pengguna jasa Oke Mbak, ada nggak sih Mbak kejadian lucu gitu pas Tenaga kerjanya tuh interview Oke, mungkin yang pernah saya inget ya Ini yang bikin saya agak seru juga nih pas interview Kadang ada beberapa pengguna jasa yang dia tes perkalian ke susternya Nah, kadang susternya ini ada yang mungkin masalah sinyal ya Jadi kan kurang jelas, oh berapa bu? Berapa? Jadi kan kurang tanggap Tapi kadang ada klien yang penasaran Ini susternya cepat tanggap nih hitung-hitungannya ya Betul Jadi itu sih kadang bikin seru juga ya kalau interview gitu sih Oh iya, jadi saya baru tahu juga ternyata ada tes seperti itu ya? Iya, ada, ada seperti itu Oke, ada tes yang lainnya nggak gitu tadi? Yang lucu lagi sih lebih ke kadang ada pengguna jasa yang pengen tahu Ceria nggak sih susnya? Jadi susnya disuruh nyanyi Begitu Kadang kan dari nyanyi kan kelihatan ya ekspresi suster nih Ceria nggak nih sama anak-anak Kadang memang pengguna jasa kan maunya yang terbaik ya buat anaknya Jadi dia pengen tahu dulu nih Seberapa sih kualitas susternya Begitu Untuk praktek steril Kadang kan ada beberapa pengguna jasa yang ada alat steril nih Dan susternya belum paham bagaimana sih cara memakai alat steril Nah disini saya bantu mengajarkan Untuk mengajarkan mereka sendiri itu Mbak Menurut Mbak Tara susah nggak sih? Oke Nah kembali lagi Kita kadang punya calon pekerja dari daerah-daerah ini mulai dari usia 17 tahun ke atas ya Artinya kita terima dari usia 17, 30-an, 40 bahkan hampir 50 kita punya Nah mungkin kesulitannya bagi saya kan setiap orang daya tangkapnya berbeda Ya pertama dipengaruhi dari usia Lalu kedua mungkin pendidikan juga ya Jadi kita kan disini beragam Jadi apa namanya nggak semua lulusan SD atau SMP kita beragam disini Nah mungkin disitu ada salah satu kesulitan dari kami sebagai pengajar saat menyampaikan materi ke calon-calon pekerja tersebut Hanya saja sampai saat ini sih syukur ya Berjalan dengan lancar Kalau misalkan Mbak ada dari tenaga kerja yang nggak bisa atau salah Itu misalkan Mbak ngikatinya gimana atau ngelet? Oke Kalau pekerja salah ya atau ngelet ya Mungkin kalau dari saya lebih ke tegur dulu dengan baik-baik Lalu berikan contoh yang baiknya seperti apa Begitu Karena kembali lagi ke daya tangkap orang masing-masing ya Kadang ada orang yang langsung dijelaskan ini nih salahnya seperti ini Tapi ternyata si pekerja tersebut kurang menangkap Ada orang yang lebih menangkap kalau dikasih tahu secara baik-baik Oke ini untuk pelatih mereka itu berapa lama sih Mbak sampai siap di pelatih ke pelatih? Oke siap bekerja Nah kalau untuk berapa lamanya disesuaikan sama job yang diambil oleh pekerja Nah kita disini ada ART ada suster lansia dan ada suster bayi atau bayita Nah biasanya untuk ART itu lebih cepat 3 hari saja itu yang selesai untuk pelatihannya Namun untuk perawat lansia atau suster bayi atau bayita itu kita butuh waktu kurang lebih 5 sampai 7 hari untuk selesai pelatihannya Jadi Mbak kan ada untuk ngajar nyanyi juga ya Mbak ya? Iya Untuk ngajar nyanyi itu mereka disuruh nyanyi lagu-lagu apa disuruh? Oke kalau untuk lagu-lagunya kita lebih ke temanya baby song Jadi lagu anak-anak yang memakai bahasa Inggris Nah disitu saya lebih ke lagu anak-anak yang familiar aja sih didengar sama anak Lalu kenapa sih harus bahasa Inggris? Kadang ada suster yang nanya nih Nah kita kadang menyalunkan suster ini ke pengguna biasa yang anak-anaknya sudah sekolah di taraf yang national plus atau sudah internasional Sudah pasti kan senang juga nih kalau punya babysitter yang paham setidaknya dasar-dasarnya bahasa Inggris Betul 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 Nah Mbak ini yang ingin kita tanya lagi Mbak ada kendala gak sih mengajar mereka itu selain dari kendala umur gitu? Oke Kalau kendala lain sejauh ini sih sebenarnya aman ya Hanya saja mungkin kalau ternyata suster tersebut sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya Kadang beda nih sama suster yang baru datang baru mau cari kerja atau baru mau terjun ke mengasuh anak Biasanya kalau yang sudah banyak pengalaman kalau kita ada metode-metode khusus mungkin suka terkadang tidak didengarkan begitu Menganggap hal yang mereka lakukan sebelumnya itu sudah benar Kaling disitu sih kendalanya Supaya mereka mendengarkan gimana? Tentangnya mereka salah kan? Kita lebih gini sih Lebih ke menyadarkan lagi bahwa mereka ini bekerja dengan naungan siapa Disini kan pekerja ini membawa nama baiknya LPK Permata Kasih Anugrah Sudah pasti pekerja mau tidak mau harus mengikuti ketentuan dari kami Jadi lebih saya sarankan sih Lebih ke masukan ke susternya itu Ya kamu mau bekerja dengan kami setidaknya ikuti peraturan kami gitu Oke Nah ini kalau bakal bekerja mbak Tadi kan mbak berulang disini untuk kerjanya itu kan dari semua jenjah untuk pendidikan ya Iya Dari SD, SMP, SEPA sampai kuliah Betul lah Nah itu untuk cara mendaftarnya gimana sih mbak? Siapa tau ada yang tertarik untuk datang? Oke Cara mendaftar jadi suster ya? Iya betul Oke Sebenernya sih saya kurang paham ya Karena kalau saya sendiri kan bagian penyaluran Nah cuma yang saya bisa infokan ke teman-teman Kalau berminat menjadi suster Mungkin boleh segera menghubungi official nomor kantor kami Atau beberapa marketing rekrutmen kami Lalu membawa persyaratannya Ya dimana mungkin ada ATP, fotokopi KK Lalu ijasa terakhir Ijasa terakhir yaitu minimal SD Begitu sih yang saya tau Oke Terus mbak ini pertanyaan terakhir jadwal saya ya mbak Iya Oke Ada pesan gak untuk LPK Permata Kasih Anugrah? Oke Pesan untuk LPK Permata Kasih Anugrah Dari saya pribadi Semoga terus maju Terus sukses Sesama pekerja kita harus solid Itu aja sih Mbak Sara makasih banget ya untuk waktunya ya Iya sama-sama Saya tau ini sibuk banget sekarang ya Lumayan akhir bulan Iya betul Oke makasih banget buat kalian juga yang pengen datang ke sini Ya untuk jadi tenaga kerja untuk suster Kalian bisa langsung aja ke point kita di bawah di link di tips kita Itu ada LPK Permata Kasih Anugrah untuk IG nya Ataupun bisa langsung ke point admin kita Dan buat kalian yang lagi nyari tenaga kerjanya Kalian bisa langsung aja ke IG kita juga Oke Mbak Sara terima kasih Sama-sama Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi untuk di video di Youtube kita selanjutnya